Tsunami dan gempa bumi yang mengguncang Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah mengundang simpati dunia. Mulai dari Boy Band Super Junior hingga Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengucapkan rasa bela sungkawanya untuk para korban gempa dan tsunami di Donggala dan Palu. Tragedi gempa yang disusul dengan gelombang tsunami setinggi 1,5 meter di Sulawesi Tengah pada Jumat lalu telah menewaskan lebih dari 800 korban jiwa. Ungkapan duka cita dan doa pun disampaikan oleh sederet tokoh dunia. Di antaranya Boy Band Super Junior. Kedekatannya dengan Indonesia sejak momen ASEAN Games lalu, mendorong para member Suju seperti Siwon dan Yesung mengunggah rasa duka mereka melalui akun media sosialnya. Selain Suju, penyanyi asal Swedia, Mahir Zain, juga bersimpati untuk para korban benjana alam di Palu dan Donggala. Mahir mengunggah emotikon sedih disertai dengan gambar tangan sedang berdoa. Sementara itu Paus Franciscus memimpin langsung Misa Minggu di Kota Fatikan. Ia mengajak ribuan jemaatnya untuk berdoa sebelum Misa berlangsung. Dalam doanya, Paus Franciscus mendoakan para korban tsunami di Sulawesi Tengah Indonesia. Ia mengajak ribuan jemaatnya untuk berdoa sebelumnya di Sulawesi Tengah Indonesia. Kepungan jemaatnya untuk berdoa sebelumnya di Sulawesi Tengah Indonesia. Aportare sokorso Ungkapan Bela Sungkawa juga turut disampaikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Melalui akun Twitternya, ia memanjatkan doa untuk ribuan korban gempa dan tsunami Di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah